Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dengan sikap yang bagus Ditundukkan kepalanya, diangkat tangannya, kita meminta kepada Allah Semoga apa yang kita minta sama Allah dikabulkan Dengan sikap yang bagus, khusuk ya Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin salallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa azwazi wa duriyati wa ahli bayti hajma'in Thumma ila ruhi mu'aziz imi islamia Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syuratul mustaqim Syuratul lazina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alaihim wa la'udholin Amin Bismillahirrohmanirrohim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami tina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Wa za'alni min ibadika sulikhin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama lagi Bagaimana anak-anak pada pagi hari ini sehat semuanya Alhamdulillah Semoga pada pagi hari ini kita bisa belajar dengan lancar Dan untuk teman-teman yang hari ini masih di uji oleh Allah Yaitu sakit semoga segera diberi kesembuhan Pada tema tujuh sub tema tiga yaitu tanaman di sekitarku Dengan KD yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah Kemudian merinci ungkapan penyampaian Yang akan kita sampaikan adalah nanti adalah kalimat pujian Terus Untuk matematikanya yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan Yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari Serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan Kemudian mengenal karya ekspresi dua dan tiga dimensi Memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor Kita simak pada pembelajaran sub tema tiga Yang akan kita pelajari mulai dari halaman delapan puluh delapan sampai dengan halaman seratus dua puluh Eh seratus tiga puluh Seratus dua puluh tujuh ya Nah tanaman di sekitarku Nah di taman sekolah ya Ini ada beberapa macam tanaman Ada rumput hijau ya Kemudian bunga-bungaan yang bermekaran berarnika Warna ada kupu-kupu beterbangan ya Menambah keindahan tanaman di sekolah Seperti pada gambar yang ada pada layar Ya ini Taman dengan bermacam-macam bunga dan tumbuhan membuat udara menjadi sejuk Jadi itu adalah gambar lingkungan sekolah yang dipenuhi dengan tanam-tanaman Kita lanjut Nah coba kamu amati tuh ya Ini adalah gambar Ya Yaitu gambar Tanaman di sekitarku ya Ini adalah Pada hari libur ini iwan ya Membantu ayahnya merawat tanaman Ya di taman itu ada berbagai macam tanaman Ya tanaman juga merupakan benda hidup seperti Sama dengan hewan Jadi tanaman itu juga termasuk benda hidup Tanaman juga membuat membutuhkan makan dan air Makan dan minum Nah saat musim kemarau tanaman perlu disiram setiap hari Tanaman yang dirawat dengan baik akan tumbuh subur dan menambah keindahan rumah Nah jadi tanaman juga termasuk salah satu benda hidup Dan perlu dirawat diberi makan juga diberi air Kita lanjut Coba di dalam merawat tanaman Ya Ini Dalam merawat tanaman ini juga harus Apa Di Perhatikan Ada petunjuk-petunjuk merawat tanaman Ya Ada yang disiram setiap pagi dan sore Ada yang disiram satu hari sekali Juga ada juga yang disiram dua hari sekali Itu ya Nah disini Anak-anak Setelah kalian mengamati tanaman Marilah kita lanjutkan Dengan pembelajaran Bahasa Indonesia Yaitu menyampaikan ungkapan pujian Nah ungkapan pujian ini diberikan kepada Ada seseorang yang telah melakukan suatu kebaikan Jadi ada contohnya ada teman yang pandai berolahraga Maka kita juga akan Bagaimana Bisa Memuji Ya dengan Kata-kata atau ungkapan puji Pujian Ada anak yang pintar untuk menari Maka kita juga Bisa untuk Mengungkapkan Ungkapan pujian Jadi intinya Kalimat atau ungkapan pujian Diberikan kepada Seseorang yang telah melakukan Suatu kebaikan Nah jika kalian rajin untuk menanam bunga Rajin menyimpan Meniram bunga Maka kalian juga bisa Bisa diberi Ungkapan pujian Contohnya Ima Rajin merawat bunga Ya Maka Ima juga Pantas Untuk Dipuji Rajin sekali kamu Ima Kamu Telah Merawat bunga Sehingga bungamu Menjadi Indah Nah Jadi Untuk Kalimat pujian Nanti Kalian bisa Belajar Lebih lanjut Dan nanti Kalian akan Ibu Beri tugas Yaitu pada Halaman 120 120 120 Nanti dibaca Pada buku tema 7 Halaman 120 Nanti kalian baca Kemudian halaman 121 Nanti kalian Bisa Menjawab Atau membuat Pertanyaan Tentang Pujian Untuk Mira Dan pujian Untuk Ibu Nanti kalian Buka Bukumu Halaman 120 Dan 121 Kita lanjut Ya Nah Ini Bagian-bagian Tanaman Nah Tanaman Ini juga Salah satu Benda hidup Tadi Nah Di dalam Tanaman Ini ada Bagian-bagiannya Ya Ya Ada Tumbuhan Ada Daun Ada Akar Ada Buah Ya Ada Batang Ya Itu seperti pada Gambar ini Nah Jadi ada Tumbuhan bergerak Ini ya Setelah Ada bagian-bagiannya Kemudian Kemudian Tumbuhan Juga bergerak Ke arah Datangnya Sinar Matahari Gerak Tanaman Sungguh Indah Nah Gerakan tersebut Dapat dijadikan Gerakan Tari Dan Olah Ragam Gerakan Tanaman Ini sangat Beragam Ya Semua Gerakan Tanaman Ini Merupakan Ciptaan Allah Nah Kita Wajib Bersyukur Dengan Cara Menjaga Dan Merawat Tanaman Seperti Pada Gambar Ini Lanjut Nah Seperti Pada Ini Ini Ada Macam-macam Gerakan Tumbuhan Ya Jadi Nanti Ya Kalian Akan Belajar Tentang Macam-macam Gerakan Tumbuhan Nah Ini Seperti Pada Gambar Di Layar Ya Menirukan Gerakan Tanaman Yang Sedang Tumbuh Ini Adalah Wujud Syukur Kepada Tuhan Atas Karunia Lingkungan Yang Asri Itu Kalian Bisa Melihat Itu Ya Gerakan Tumbuhan Nanti Yang Akan Di Perjelas Oleh Bapak Firza Nah Ini Ini Adalah Tanaman Di Sekitarku Ini Adalah Siswa Kelas Satu Yang Sedang Melakukan Kerja Bakti Di Sekolah Ya Jadi Mereka Merawat Tanaman Yang Ada Di Lingkungan Sekolah Ada Yang Namanya Iwan Ada Isti Mira Ya Semuanya Tugasnya Merawat Tanaman Di Depan Kelas Mereka Ada Yang Menyiram Ya Terus Ada Memupuk Supaya Apa Kalau Dipupuk Supaya Tanam Menjadi Subur Terus Ada Yang Memotong Dedaunan Yang Kering Ya Ada Yang Mencabut Rumput Ya Nah Semuanya Dilakukan Dengan Kerja Sama Nah Ini Adalah Cara Merawat Tumbuhan Sehingga Tumbuhan Menjadi Tanaman Yang Subur Coba Ini Juga Ada Tanaman Pisang Ya Tanaman Dapat Tumbuh Dengan Subur Ini Juga Perlu Dirawat Ya Itu Ada Pohon Apa Namanya Itu Pohon Pisang Ya Pisang Ini Yang Bisa Kita Makan Adalah Buahnya Nana Sudah Pernah Ya Makan Buah Pisang Bagaimana Rasanya Manis Ya Jadi Pohon Pisang Ini Juga Sangat Apa Bermanfaat Bagi Tubuh Kita Nah Sekarang Kita Lanjut Untuk Belajar Menghitung Ya Disitu Ada Penjumlahan Ya Ada Gambar Pisang Ya Ada Yang Kotak Pertama Ini Ada 6 Kemudian Kotak Yang Kedua Ada 13 Sedangkan Kotak Yang Ketiga Ada Berapa 14 15 16 20 Ya Jadi Nanti Dijumlah 6 Terus ditambah Berapa Itu 13 Terus ditambah 20 Nanti Hasilnya Berapa Beritu Juga Di Bawahnya Itu Ya Nah Belajar Dihitung Ya Kita Lanjut Ya Coba Ini Ada Menirukan Gerakan Tumbuhan Yang Seperti Tadi Ya Nah Sambil Mengenal Tanaman Ini Mari Kita Berlatih Menirukan Gerakan Tumbuhan Ya Ini Yang Ditirukan Adalah Pohon Kelapa Ya Nah Disini Ada Aturan Aturannya Ya Jika Bu Guru Menyebutkan Pohon Kelapa Kalian Harus Berdiri Sendiri Jika Bu Guru Menyebutkan Pohon Bambu Kalian Harus Berpegangan Tangan Bersama Teman Kalian Gitu Ya Aturan Dalam Gerakan Kita Lanjut Nah Ini Juga Menirukan Gerakan Tumbuhan Ya Ini Adalah Gerakan Memberi Aba-aba Gerakan Tumbuhan Yaitu Menirukan Angin Sepoi Sepoi Ya Jadi Gerakannya Badan Ke Kiri Dan Badan Ke Kanan Pelan-pelan Gitu Ya Terus Ada Juga Yang Namanya Angin Bade Angin Bade Itu Badan Kekiri Dan Kekanan Tapi Cepat Jadi Kalau Angin Sepoi Sepoi Badan Kekanan Badan Kekiri Tapi Dilakukan Secara Pelan-pelan Tapi Kalau Angin Bade Ini Badan Kekanan Kekiri Tapi Dilakukan Secara Cepat Lanjut Nah Ini Ini Juga Ada Gerakan Tumbuhan Yaitu Pohon Roboh Jadi Kalau Ada Aba-aba Pohon Roboh Maka Jongkok Ya Anak-anak Jongkok Nah Ini Mempertandakan Bahwa Anak-anak Sedang Melakukan Gerakan Pohon Yang Sedang Roboh Kencang Jadi Langsung Duduk Jongkok Gitu Ya Nah Ini Adalah Gambar Tanaman Apotik Apotik Hidup Apa Yang Dinamakan Apotik Hidup Yaitu Tanaman Yang Bisa Untuk Mengobati Ya Untuk Sebagai Tanaman Sebagai Pengganti Obat Ya Apa Saja Jenisnya Ada Itu Ada Kunyit Ya Terus Ada Apa Lengkuas Terus Ada Ada Kencur Ya Ada Jeruk Nipis Ada Seri Macam-macam Ya Namanya Apotik Hidup Itu Macam-macam Nah Gunanya Gunanya Yaitu Untuk Pengganti Obat Nah Setiap Rumah Ini Harus Memiliki Ya Supaya Nanti Kalau Sewaktu-waktu Kita butuh Nanti Bisa Langsung Tinggal Mengambil Apotik Hidup Ini Juga Sangat Bermanfaat Bagi Kesehatan Kita Ya Ya Nah Ini Ada Yang Bisa Diambil Buahnya Ada Juga Yang Bisa Diambil Akarnya Ada Yang Diambil Daunnya Ya Ada Juga Yang Diambil Batangnya Nah Ini Kita Juga Dapat Memanfaatkan Akar Atau Batang Tanaman Untuk Dimakan Contohnya Singkong Tebu Ya Dan Lain Sebagainya Itu Ini Pohon pisang Ini Seperti Yang Tadi Ini Pohon pisang Ini Juga Banyak Manfaatnya Bisa Diambil Buahnya Ya Buahnya Dimakan Daunnya Juga Bisa Dibuat Untuk Bungkus Bungkus Ya Terus Tunasnya Juga Bisa Dipakai Ya Terus Bunganya Juga Bisa Dibuat Botok Ya Dan Lain Sebagainya Nah Kita Lanjut Bungkus Ini Pohon Pisang Nah Mungkin Untuk Pembelajaran Hari ini Ya Ibu Cukupi Sekian Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Nah Nanti Jika Kalian Ingin Kurang Paham Terus Ingin Bertanya Nanti Kita Lanjutkan Pada Zoom Meeting Untuk Minggu Berikutnya Nah Marilah Kita Baca Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Irobil Alamin Nah Marilah Kita Berdoa Nah Sebelum Kita Tutup Ya Semoga Anak Anak Ya Tetap Semangat Ya Jaga Kesehatan Jangan Lupa Membantu Orang Tua Patuh Pada Orang Tua Ya Tidak Boleh Bermain Terus Ya Kemudian Ikuti Protokol Kesehatan Sering Cuci Tangan Ya Bermain Dikurangi Kalau Mau Keluar Tetap Pakai Masker Ya Nah Semoga Selalu Diberi Kesehatan Dan Anak Anak Selalu Semangat Dan Selalu Berdoa Agar Suasana Pandemi Ini Cepat Berlalu Marilah Kita Berdoa Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Innal Insana Lafi Khusrin Illya Illya Alladzina Amanu Wa Amilu Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Sober Bismillah Tawakaltu Ala Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh